Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara daftar Sibeng atau cara membuka rekening Sibeng yang merupakan bank digital cukup populer di mana bunga tabungannya dan juga bunga depositonya cukup besar. Cocok banget buat kalian yang ingin nabung dengan resikonya yang sangat rendah dan juga keuntungannya cukup besar. Untuk saat ini bunga tabungannya bisa sampai 5% per tahun dan bunga depositonya bisa sampai 7% per tahun. Wow. Oke, jadi langsung aja ya. Pertama silakan unduh aplikasi Sibengnya di Play Store ataupun di App Store. Jika sudah diunduh langsung aja kita buka aplikasinya. Langkah pertama disini silakan pilih menu daftar di bawah ya. Kita klik menu daftar. Kemudian daftarnya kalian bisa menggunakan Shopee, menggunakan nomor handphone ataupun dengan Apple ID. Misalkan disini kita menggunakan nomor handphone aja ya biar lebih mudah. Silakan masukkan nomor handphonenya. Tentunya nomor handphonenya harus aktif ya. Kemudian di bawah untuk kode referral silakan masukkan kode referral ini agar mendapatkan bonus untuk mengguna baru. Kalau gak salah untuk sekarang bonus referralnya itu adalah Rp10.000. Oke, jika sudah langsung aja kita klik lanjut. Silakan masukkan kode otp yang dikirim ke nomor handphone kalian. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat password. Terdiri dari 8 sampai 16 karakter yang terdiri dari huruf dan angka ya. Silakan bikin aja. Pokoknya sampai keduanya tercentang kayak gini. Nah jika tercentang artinya password kalian sudah bisa digunakan. Langsung aja kita buat. Jika ada pop-up untuk mengaktifkan PCID ataupun TouchID bisa kalian aktifkan ya biar lebih mudah nanti ketika login. Selanjutnya kalian diminta untuk verifikasi KTP. Kita ambil aja foto KTPnya ya. Kita klik di bawah yang ambil foto KTP. Silakan posisikan KTPnya di frame yang sudah disediakan. Kemudian kita klik konfirmasi jika sudah pas untuk foto KTPnya. Kemudian nanti akan muncul data dari foto KTP tersebut. Silakan dicek lagi ya. Mulai dari nama, NIK, alamat, dan lain sebagainya. Pastikan sudah sesuai. Jika sudah benar kita klik lanjut. Di sini kalian diminta untuk verifikasi wajah. Jadi pastikan untuk tidak menggunakan kacamata, topi, masker, dan lain sebagainya. Pastikan di pencahayaan yang cukup. Kalian tidak boleh bergerak dan juga tidak ada orang lain di sekitar layar handphone kalian. Oke, jika sudah paham untuk ketentuan verifikasi wajahnya. Kita klik aja mulai. Nah di sini silakan posisikan ya wajahnya di frame yang sudah disediakan oleh aplikasi Sibeng. Kayak gini. Kita ikuti aja instruksinya di bawah. Jika sudah silakan tambahkan informasi pribadi ya. Seperti untuk sumber penghasilan, kemudian pekerjaan, nama lengkap, ibu, dan juga email. Oke, kita isi aja semuanya biar cepat. Nah di sini kita sudah isi ya sesuai dengan pekerjaan saya. Jika sudah kita klik lagi lanjut. Dan kita masuk ke syarat dan ketentuan. Silakan dicentang aja semuanya kayak gini. Kemudian pilih lagi selanjutnya. Terakhir kalian diminta untuk membuat pin yang terdiri dari 6 angka. Silakan dibuat aja untuk pinnya ya. Oke, kita buat dulu. Nah jika sudah untuk pembukaan rekeningnya sedang diproses. Silakan tunggu maksimal itu 1 hari waktu kerja ya. Silakan kita tunggu aja sampai akun kalian diakses. Dan setelah menunggu sekitar 2 harian karena saya daftarnya itu pas weekend. Nah ini adalah contoh akunnya sudah berhasil diakses. Kita coba lihat di notifikasi. Nah selamat datang di Sibeng ya. Akun saya sudah berhasil diakses dan sekarang saya sudah bisa nabung di aplikasi Sibeng ini. Dimana untuk nabung aja kalian sudah bisa mendapatkan keuntungan sampai 5% di update Sibeng yang terbaru. Di sebelumnya itu kalau gak salah bisa sampai 6% sih. Dan ini saya contohkan di akun saya yang setunya lagi yang Sibeng yang saya. Karena ini kebetulan yang istri yang didaftarkan. Saya nabung sekitar hampir 1 tahun. Dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar 1 jutaan. Dimana untuk bunga hariannya bisa kalian lihat di bawah sekitar 3 ribu sekian. Oke jadi ini aman ya karena sudah diawasi juga oleh OJK. Seperti itu. Oke semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Dislak aja jika tidak suka dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.